Hai amalki wirit sini jadi ngerasa nonikmat nih wawah tapi lagi jahat apa ujianmu gak lulus wewtawakwe gak sanggup melakukan ujianku ya 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 rasidok kemana kau pergi cinta kok tajah saya nih sanggup saya ini ya sama tunai kalau makin engkau we mulia kocok nago klabi ngunung uwi corobian itu kan gue cuba buat ngagih gamis bergabung ya Mbaknya kan penyusunan wali kota kan klambinya api-api kalau orang sakniki ngangin klabi safari ngomong ujung ngaguh klambi ngomong ujung ngomong mulai salinok klambi gamis klambi gamis itu ya kalau kalau saat ini rompi ngomong kata singlet itu ya kawasan singlet ya teman-teman dan mantan mali kota ngomong kata kan kawasan singlet itu lu lewis ngomong 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 ganteng krembel ngomong baru itu ditambah soalnya ngomong gulia kantong apa di patrigu apa di paurea ngomong si iono tali kalung ngomong gulumu iya sana ke lungsukurnya biodiversity ini jadi kantongannya itu diseni ke lungsukurnya ke lungsukurnya ke lungsukurnya lagi izin dikurangi ini luminya nah siramu cukuran gundul singgat berlaliami cukuran ngabur sih nah kewes gulau tabuhan apa-apa singkotekan apa-apa gai pengumuman kayak pedih dan gue enak pasar rame-rame wong pengumuman-pengumuman singkir singkirun ngetak sirah tuwah pulaukai hadiah pulaukisukurmu gue enak umjigawi ngomong-ngomong ambil nutuk itu tuan apa tabuhan gue mau pengumuman-pengumuman singkirun ngetak sirah tuwah pulaukisukani hadiah pulaukisukurmu semuanya gue enak umjigawi gue enak umjigawi gue enak umjigawi gue enak umjigawi ini salah satu hal salah satu beruntuk yang ini lupa seorang guru mursyid sufi mursyid terekoh ini gue enak umjigawi ngajar mursyid model yang enak umjigawi gue enak umjigawi yang enak umjigawi ini duduk soal reket-reket dosa-dosa biasa gue enak umjigawi bagi di kolontak itu hijab yang paling caget di mana pun masing-masing murid ini kurupat pengakuan masih punya rasa bahwa saya lebih dari yang lain ini gue jadi hijab ini gue jadi hijab ini gue jadi hijab ini gue jadi hijab paling naik ini gue cara ngorongka tarak untuk dioperasi ini gue beroperasi beroperasi semakin banyak murid yang dilakukan maka akan semakin banyak pengakuan dia terhadap murid itu berarti akan semakin kandul pengakuannya maka akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin secara khasiat dia bisa mandi ini gue mungkin bisa muncul kalau itu amal sia-sia itu tapi saya dibicara dengan ini ini itu soal khasiat ini soal kelancaran hati supaya saya kekomunikasi usul datang Allah subhanahu wa ta'ala ini gue sudah soal itu kalau itu ini kanya apa itu kisah ini kisah ini kisah yang ingin belajar ngeresiki hati ini kalau pengambilan kitabnya kalau kita nama kitabnya kitabnya tapi ini yang menceritakan guru ijah maluddin tambah beras kalau matur datang ijah maluddin terse itu yang ngeritanya pak yay jiwa ini tertek pare ini ngeritanya Imam Ghazali dadas Imam Ghazali ini sakit istilahnya dadas kujatul islam sakit setingkat itu pangkat berjadat itu ternyata corowong lah nungsang jempalik lah lo kok tirakat riado ini gak hangal banget teman gayang nih secara kepangkatan Imam Ghazali itu seumur rolikur tahun pun dari rektor universitas Nidhemiah umur rolikur tahun umur rolikur tahun pun dari rektor universitas Nidhemiah seluruh fasilitas istana kekhalifahan saljud itu diserahkan kepada Imam Ghazali bahkan tempat tinggal rumah dinasi Imam Ghazali disamping istana seluruh fasilitas terpenuh bahkan karena saking terkenal Imam Ghazali digambar murid-murid Imam Ghazali 300 orang yang serbalnya besar-besar maknanya murid iku ulama-ulama seluruh bidang ilmu Imam Ghazali menguasai seorang yang membuat mawongkok membuat populer membuat cara orang kemeletak mesti yang perlu perlu semacam puncak dari itu semua akhirnya ini malah apa seorang orang bingung tapi kabel orang tidak apa kabel orang nyancur kabel orang tidak sementara menurut pengamatan Imam Ghazali biambar masih terlalu banyak kekurangan amal saya terutama soal keikhlasan beramal akhiripun Imam Ghazali ini mondok malih singkatnya cerita mondok malih tapi kalau mondok itu terkenal itu kiai ini kiai yang urusi soal akhlak batun itu ini pendok yang meninggal ini Imam Ghazali buat ini diulang lagi ini Imam Ghazali malah jauh orang iso mondok ini ini minggu minggu rint ini saya ingin mondok ini syaratnya abad syaratnya abad syaratnya apa ini mulai sesu isu mulai sesu isu sabun bar subuh saya ngudu nyapu latar ini galih dengan sabu kudu bergeruk dengan tangan menemukan titik diresik tangan menemukan diresik dengan tangan tidak bisa dengan alat sabu sabun bayangin ini asalnya rektor universitas terus mondok terus jadi tukang sabu itu mendesle api terus minggu tapi Imam Ghazali kalau Pak ingin bersih api ditekat kalau Imam Ghazali sampai berjalan satu tahun akhirnya kali gurunya didau saya ini mungah pangkat saya lulus ujian nyapu saya ini mungah pangkat mulai sesu isu ganti pekerjaan ini saya ini saya 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 yora oleh nganggualat ini kamu bayang ini kronopaknya gak ditekat maka ngersih hati Imam Ghazali buat terkena memang beginilah cara ngersih hati sampai suatu ketika si Imam Ghazali ini ngapa eh gurunya gurunya Imam Ghazali ini ingin musibah mesjid panggualat tetra angin kuyuk ambruk terus digandani malih botol lejangu ingin angin malih ambruk malih atas gula balik akhirnya gurunya Imam Ghazali terus jauh wes anu wes lagi pakai tugas tugasin apa gula gula wang bentuknya ini 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 tiba ini dimaksud abu hedir oh my ngana pidir segura so anak anak tak anak kok kondok ini kena musibah bulat balik perkara apa saya itu Imam Ghazali ini pun lelana sampai gula ibang sendiri dijauh gula itu buat nemu nemu tapi kuatah pengalaman rohani yang dialami ini Imam Imam Ghazali sampai Imam Ghazali ini akhirnya pagi tiang nelayan pinggir laut di tanggret tiba sebenarnya kenal yang bentuk wajah lampan 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 kalau gula ini jadi tidur itu juru laut kalau sama jadi ngeri kok kalau buruk itu ngeri ngeri sama si lemah ini ini itu nekat Imam Ghazali karena panjang perintah gurunya karena panjang diperintah didugasi gurunya bisa ketemu ke dan jagur jagur Imam Ghazali pun bismillah kalau saya kalah caca menang caca mati ya wesh ini tiba-tiba silam segura Imam Ghazali juga terikumpul dan kelelep tapi malah sakit lepet jurni pun masjid ageng dan terus masjid ageng pas jamaah ditunggu mawan imam si tadi bayi imam ini yang dimaksud guru ini ini Nabi Hidir itu yang mengancam saya berjamaah harap tak soal tiba-tiba jamaah langsung hilang jamaah langsung imam langsung hilang sampai Nguzali ngewekan pokoknya aku di jamaah ini ngarep ngarep imam pas saya juga tak gandung tidak apa-apa nah pun sebetulnya saya sekali imam masjid itu langsung imam Huzali dipondawi kwe lak kok tahu dia diutus gurumu kandana gurumu sermarai pondok pesantren oleh musibah gedewi persoalannya sepili persoalannya sepili tapi orang sepili biarannya sepili ya kene biarannya orang sepili ya kene ya kenapa ngegok gurumu min dianak wedok perawan wisro do do way air di ur tir adek no kwe meneng-meneng gurumu kizolem karo anak egewi mulolah kipengin pondok islamet ora rubah rubuh ya anak pak iya ibu kwe kongkong rabi karono imam wujan ini cerdas imam wujan ini cerdas daripada aku ditakok ini kan balik ini nah tak 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 jujurnya sin pen akhirnya kali nabi dijawab wujan kwe jwe wah ini ini ujian maleng artinya ada ujian dalam arti kejujurnya diuji ketulusannya diuji sekaligus keberaniannya pun diuji terus yang penting maleng apa yang diuji bahwa apa yang dilakukan semua sama sekali tidak ada hal terakhir nabi keberaniannya malah nguji sehingga dibuji kwe di nguji yang berat nguji yang berat guru ragulan kitab malah nyabu karena kongresi iwc oleh tugas berat semua itu sudah dilakukan hampir lulus maknanya hampir lulus dia sama sekali tidak berharap ada kemanfaatan yang kembali pada dirinya kalau terakhir iwis berhasil memendam diri nah kalau ini kalau nabi hidr malah dijauhi bujuni kwe jiwi salah jiwi takok saya selesai bersama imam guzali langsung sedang cerita sematur nopo enten terus dalih gurunya langsung dinikahkan kali mutil kia ini niku mutil ledang kia ini sedo akhirnya pondok niku ngurusi imam guzali maksud kulau apa ini kulau ceritakan boleh sejenis latihan asor latihan ino latihan niku 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 asor ino itu menjadi makanan harian kejiwanya dengan begitu kulau pancetian betul gampang oleh niku laku niku keapian orang nuntut hasil keapian niku untuk kembali pada dirinya tapi bener-bener itu diserahkan secara ikhlas betul-betul ikhlas kepada Allah s.w. mahtara niku cerita-cerita jauh di karang atas niku damar mula niku damar mula cerita niku niku seng asor seng ino tapi ketika yang mba yang nampi kanu geran seng Allah ta'ala yang seng muda muntun muntun betul kagetan hanya nabi muhammad si halid tidak meliatin si halid angon wadus si halid dibina dididik alif amal apu talib apu talib niku seng fakir seng warat sampah pun menjelang batas nganten nabi muhammad jadi karyawannya khotija sendiri itu kan berarti muncul kenapa katas didawahkan pendene hikam ini tiang sing memendam dirinya memendam wujudnya artinya meninggalkan harapan popularitasnya maka apa yang dia kerjakan tidak tidak bisa menumbuhkan amalan yang baik apa memetuk ngamali ngamali niku dua yang buat nisai kepentingan tukul amal nisai niku kudu berani punya keberanian untuk nopo melepas kepentingan hati kepentingan diri terhadap manfaat yang amal niku dengan bahasa lain dipendawakan idvin wujud takafi ardil kumul sejati ini selirah mungkin orang wujud yang saya ngomong itu yang juga wujud sejati namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ini saya akan keluar ke saat ini kita kami untuk sesarangan Al-Fatiha 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 Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha 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 Al-Fatiha